Hai semuanya, welcome back to my youtube channel, kenalin aku Cindy dan di video kali ini aku mau bikin review tentang sheet mask dari Emina karena aku udah seminggu ini pake sheet mask dari Emina, beberapa varian yang aku cobain so ya aku akan review ke kalian hasilnya gimana di kulit aku, so ya setelan terus sebelum aku mulai ke reviewnya, aku pengen tanya dulu ke kalian menurut kalian gimana kalau aku ngadain giveaway dan hadiahnya itu adalah sheet mask karena aku emang lagi bikin service dari sheet mask gitu, aku nyobain dari beberapa brand dan aku juga ngeliat antusias dari kalian gitu, banyak yang nonton, banyak yang komen dan ada juga yang nge-DM aku kayak minta aku ngadain giveaway jadi aku kepikiran gitu, aku juga gak pernah ngadain giveaway sebelumnya karena aku bingung, takutnya gak ada yang ikut gitu jadi aku minta pendapat kalian gimana kalau misalnya aku adain giveaway dan hadiahnya itu adalah sheet mask, kalian mau apa enggak? harus banget komen di bawah karena aku butuh respon dari kalian kalian pada mau ikut atau enggak, aku juga akan bikin rulesnya segampang mungkin karena aku gak suka ribet, aku mau rulesnya yang simple aja dan sebenernya gampang banget gak macem-macem, jadi aku mau minta respon dari kalian nih kalian mau apa enggak? atau kalian punya saran lain? punya apa yang aku giveaway-in? jadi tolong komen di bawah, aku akan baca, siapa tau bisa jadi masukan buat aku karena aku pengen banget bikin giveaway, aku pengen kalian nyobain sheet mask yang udah aku cobain selama ini gitu so ya kalau misalnya nanti responder kalian banyak pengumuman rules giveaway-nya akan aku kasih tau di video aku minggu depan di sheet mask series berikutnya, aku akan kasih tau rulesnya kayak gimana dan hadiahnya apa untuk berapa orang kayak gitu so ya itu aja yang mau aku kasih tau, aku akan langsung ke reviewnya seperti biasa, aku akan tunjukin dulu ke kalian pemakaian aku selama satu minggu ini dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi itu kalian udah liat aku udah pake selama satu minggu kurang lebih tapi ada satu varian yang gak sempet aku cobain dari si Emina itu yaitu mask square red yang pomegrante, ini aku gak sempet nyobain karena skip aja yang ini semua sheet mask dari Emina ini aku belinya juga di Shopee karena banyak banget diskon di Shopee ini tuh harganya jadi jauh lebih murah banget, nanti aku akan taruh juga linknya di description box untuk si Emina ini kalau kalian mau beli di Shopee karena lumayan juga gratis ongkir terus kalian gak harus keluar gitu kalian tinggal tunggu di rumah naik buat diskon jadi kalian nanti tinggal klik link di description box aja kalau kalian mau beli nanti akan langsung terhubung ke si produknya kalian tinggal langsung beli aja jadi selama seminggu itu aku udah pake sheet mask dari Emina ini aku mau review dulu dari packagingnya, aku suka banget karena ini cheerful banget, warna-warni banget, lucu-lucu banget nih kalian bisa lihat yang tea tree kayak gini, terus warna-warni banget ya pokoknya aloe vera kayak gini yang rice kayak gini, terus ini sunflower lucu banget warna kuning dan yang pomegrante juga aku suka banget warna pink gini, terus ada yang bright stuff, ini pink muda kayak gini dan aku akan mulai ke reviewnya, aku akan review ini secara keseluruhan karena to be honest aku gak ngerasain misalnya sheet mask ini khususnya ke apa, khususnya ke apa gitu aku ngerasa semuanya variannya kurang lebih sama gitu, aku gak tau mungkin karena aku baru pertama kali nyobain baru sekali-sekali doang, cuman aku ngerasainnya semuanya sama gitu semuanya bikin kulit aku kerasa lebih lembab, kerasa lebih sehat keliatannya ini tuh gak yang bikin kulit aku lebih glowing, enggak, gak juga bikin plump kulit aku cuman yang aku rasain itu si sheet mask ini tetep jaga kelembapan kulit aku, kulit aku tuh kerasa lembab banget terus juga kulit aku keliatan lebih sehat dan semakin harinya kulit aku tuh keliatan semakin cerah jadi aku tuh kalau misalnya lewat di kamar aku gitu terus kan ada kaca di lemari aku tuh aku suka ngaca dan ngeliat kayak ih kulit muka aku tuh cerahan gitu, aku ngerasa muka aku lebih cerah karena setiap hari aku udah pakai sheet mask dan ini ngaruh banget buat bikin cerah kulit kalian jadi selama seminggu aku pakai sheet mask dari Emina ini aku ngerasa semakin hari tuh kulit aku semakin cerah pokoknya itu aku ngerasain banget bikin cerah, cuman aku gak tahu spesifiknya yang mana sih yang bikin kulit aku cerah aku ngerasa semuanya sama gitu, manfaatnya gak ada yang khusus ini bikin lebih plump, ini bikin lebih cerah, ini bikin lebih apa gitu enggak, aku ngerasain semuanya sama tapi semakin hari kulit aku jadi semakin cerah setelah pakai si sheet mask ini menurut aku sheet mask dari Emina ini harganya affordable banget, terjangkau banget ketimbang masker-masker yang lain ini tuh lebih affordable harganya, si sheet masknya itu juga dia tipis, jadi enak, gampang nyerep, cepet nyerep si essence-nya itu di kulit kita tapi si essence-nya itu gak gitu banyak kayak si L'Oreal, aku bilang kan kalau si L'Oreal itu misalnya setelah kita pakai sheet masknya sisa essence di kemasannya itu masih banyak banget, tapi ini enggak, semua essence-nya tuh nempel di sheet masknya dan yang kesisa di kemasannya itu tinggal dikit banget, jadi setelah kalian aplikasiin sheet masknya ke muka kalian itu si essence-nya tuh gak nyisa banyak di si kemasannya, sebenarnya bagus karena semuanya yaudah-udah nyerep di sheet mask dan semuanya fokus ke muka kalian gitu, cuman ketimbang L'Oreal ini tuh essence-nya gak lebih banyak gitu kalau L'Oreal essence-nya bener-bener berlimpah banget sih menurut aku, cuman kurang lebih menurut aku untuk harga yang affordable ini sheet masknya udah cukup bagus apalagi bisa bikin cerah, bener-bener bisa bikin cerah, jadi kalau kalian emang pengen muka kalian lebih cerah, kalian bisa beli sheet mask ini dan rajin banget pakenya sebenarnya gak harus setiap hari, karena menurut aku juga lumayan kalau setiap hari, mungkin kalian bisa pakai dua hari sekali atau seminggu dua kali, itu gak apa-apa banget, yang penting gak ada lah gitu kalian pakai sheet mask kalau emang kalian pengen bikin muka kalian lebih cerah, bisa banget pakai sheet mask ini dan Emina tuh suka banget kasih diskon, jadi aku juga sering banget melihat kalau misalnya lagi diskon, aku pasti beli gitu karena lumayan banget diskonnya, ini tuh harganya aku lupa banget berapa belas ribu gitu, terus kalau diskon tuh bisa sampai 10 ribu atau kalau gak salah tuh 9.600 dia aku lupa, pokoknya bisa sampai semurah itu untuk satunya, karena lumayan banget diskonnya menurut aku, jadi aku sih suka juga sama sheet mask dari Emina ini kalau untuk dipakai sehari-hari, harganya affordable banget, buat bikin muka kalian cerah, so why not gitu cobain Emina, aku sih suka banget, mungkin kalau kalian emang pengen lebih fokus banget ke bikin cerah kalian bisa fokus beli banyak aja ke bright stuff, karena kayaknya bright stuff ini emang seri khusus gitu dari Emina yang bikin kulit lebih cerah, jadi mungkin ini akan bener-bener lebih bikin cerah banget muka kalian kok kalian pakai setiap hari, disini juga tulisannya for a bright and glowing look gitu, kalau glowing sih sebenernya aku gak ngerasain jadi glowing muka aku dari pemakaian sheet mask Emina ini cuman kalau bikin cerah iya banget, aku ngerasain itu banget, walaupun sebenernya aku gak ngerasain fungsi dari masing-masing varian itu apa, kayak bedanya apa bedanya apa tapi aku akan bacain ke kalian, mungkin kalian pengen yang bikin lebih lembab gitu, lebih bagus nyobain apa, aku akan bacain dari yang pertama tadi si bright stuff ini, dia untuk mencerahkan dan bikin muka kalian lebih glowing, jadi kalau kalian pengen hasil yang kayak gitu kalian bisa cobain yang bright stuff ini ada juga yang masquerade, ini tuh beda ya, jadi varian yang lain tuh masquerade gitu aku gak tau cara bacanya, pokoknya kayak gitu itu ada macam-macam varian dan bright stuff itu cuman punya satu ini doang gitu ini khusus bikin cerah dan bikin lebih glowing muka kalian kalau yang rice ini dia brightening sama hydrating jadi bikin lebih cerah dan melembabkan kulit kalian, menghidrasi kulit kalian jadi kalau itu yang kalian pengen kalian bisa cobain yang rice ini ya, terus yang pomegranate aku belum cobain yang ini tapi disini tulisannya with antioxidant dan refreshing, with antioxidant dan refreshing ini bikin kulit kalian keliatan lebih seger gitu jadi kalau kalian pengen yang kayak gitu kalian bisa cobain yang pomegranate selanjutnya yang sunflower seed oil ini kemasannya paling lucu banget, menurut aku packagingnya lucu banget parah karena ada gambar matahari disini lucu banget terus kuning-kuning gitu, ini fungsinya untuk energizing sama forming kulit kalian ini bikin kulit kalian kerasa lebih kencang dan melindungi kulit kalian dari polusi yang bisa bikin muka kalian tuh kusam jadi kalau kalian pengen hasil yang kayak gitu kalian bisa cobain ini selanjutnya ada aloe vera yang kayak gini, jadi ada gambar aloe veranya, ini lucu banget pokoknya semua kemasannya ini aloe vera ini untuk soothing dan nourishing, jadi ini bikin kulit kalian juga lebih seger dan nge-shooting kulit kalian kalau misalnya ada kemerahan gitu di muka kalian, kalian bisa banget pakai ini gitu, dia nge-shooting selanjutnya ada tea tree, ini kemasannya juga hijau, tapi kalau tadi hijaunya lebih hijau banget, ini hijaunya hijau toska gitu tea tree untuk oil reducing sama moisturizing kalau ini bantu untuk mengurangi minyak di kulit kalian sama bikin kulit kalian lebih kerasa halus dan berseri kalau emang kulit kalian berminyak dan pengen ngontrol minyak di muka kalian tuh bisa bercobain yang ini tea tree udah deh semua itu, kalau aku lihat dari fungsinya kalau misalnya kalian pengen bikin muka kalian lebih cerah, kalian bisa cobain yang bright stuff sama yang rice ini, ini dua-duanya untuk brightening dan ditambah lagi yang rice itu untuk lembabin kulit kalian banget aku sih suka banget sama skincare yang kayak rice-rice gitu, karena aku ngerasanya udah sugesti gitu, itu bikin cerah jadi kalau kalian pengen bikin cerah, kalian bisa cobain dua ini dan buat kalian yang kulitnya berminyak, sama kayak aku yang pengen mengurangi minyak di kulit atau mengontrol minyak kalian bisa banget cobain yang tea tree ini nah kayaknya kalau buat kulit sensitif, mungkin cobain yang aloe vera, aku nggak tahu juga aku kurang tahu soal kulit yang sensitif, tapi karena di sini dia buat soothing jadi mungkin kalau misalnya sensitif itu sering kemerahan gitu nggak sih mukanya atau yang kayak agak sensitif lah, jadi ini bisa banget soothing muka kalian gitu kalau buat kalian yang kulitnya normal, mungkin bisa cobain dua varian ini ini yang sunflower seed oil sama yang pomegranate karena ini tuh fungsinya bikin kulit kalian lebih segar, lebih terjaga dari polusi yang bikin kusam gitu jadi buat yang normal-normal aja nih, tapi kayak pengen kulitnya lebih segar, memesona gitu kalian bisa cobain dua varian ini so ya itu dia review dari aku tentang sheet mask dari Emina intinya yang paling banget bikin aku suka dari sheet mask Emina ini harganya affordable, murah, terjangkau menurut aku ditambah lagi banyak banget diskon kalau kalian beli di Shopee dan juga ini bisa banget bikin kulit kalian lebih cerah karena aku ngerasain banget, aku tuh tiap kali ngaca kayak eh muka aku cerahan gitu, jadi aku senang banget sih makanya aku kayaknya akan nyetok banyak juga ini karena harganya lumayan affordable untuk sheet mask, untuk dipakai sehari-hari gitu harganya masih lumayan lah gitu daripada yang lain mahal gitu so ya itu dia review dari aku tentang si Emina ini semoga bermanfaat buat kalian semoga kalian suka sama videonya jangan lupa di like videonya kalau kalian suka dan komen di bawah kalian mau video apa lagi jangan lupa juga buat subscribe ke channel aku dan nyalain tanda loncengnya biar kalian gak akan ketinggalan setiap aku upload video baru kalian juga bisa banget share video ini ke temen-temen kalian dan ke seluruh sosmed kalian and I'll see you guys on my next video bye bye